Intro Selamat datang di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Jeff Bezos dari Amazon Larry Page dari Alphabet Larry Ellison dari Oracle dan Peter Thiel dari Palantir hanyalah beberapa orang dari super kaya yang tertarik pada penelitian berumur panjang Meskipun terobosan ini masih jauh dari jaminan mereka berharap berbagai obat-obatan terapi dan teknologi sains lainnya akan memungkinkan manusia untuk hidup lebih dari 100 tahun bahkan mungkin hingga 200, 300 atau lebih lama Bagi manusia, kematian selalu menjadi pengalaman yang tidak diinginkan dan tak terhindarkan Pada titik tertentu selama berapa dabat banyak orang telah mencari cara untuk mencapai keabadian baik melalui minuman yang aneh atau proses ilmiah Dan pada video ini kita akan bahas mengenai tokoh terkenal dunia yang percaya dengan mitos hidup abadi Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah dan semakin menyebab misteri dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya Dan pembahasan kita akan terus berlanjut Maka dari itu silahkan subscribe agar kamu selalu merima video terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini Jika sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah membantu membangun channel ini Pada 361 Masehi Kaisar Mu dari dinasti Jin Timur meninggal tanpa ahli waris sehingga Simapi sepupunya diangkat menjadi penguasa baru Simapi adalah sosok yang sangat percaya pada filosofi Tao Dan saat itulah ia mulai terobsesi dengan gegasan keabadian Simapi merupakan salah satu pemimpin termuda yang ada dalam sejarah Cina Dia meminta para tukang tenun atau dukun kerajaan mengembangkan formula kimia yang akan memberinya kehidupan abadi Pada tahun 364 para penyihir dengan percaya diri mengaku menemukan pil tersebut Lalu memberi Simapi suatu pil keabadian Lalu kaisar tersebut tidak ragu untuk menelannya Sayangnya setelah pil diminum kaisar itu sakit parah Jadi dia harus meninggalkan posisinya sebagai penguasa setelah hanya 3 tahun di atas tahta Meninggalkan suatu ironi yang sangat besar Simapi yang ini hidup abadi meninggal pada tahun 365 Pada usia muda yang baru 24 tahun Obsesinya untuk hidup selamanya membunuhnya sebelum waktunya Karena dia juga meninggal tanpa meninggalkan pewaris tahta Saudaranya Simai menjadi kaisar baru dinasti Jin Sojin Singon adalah ajaran esoterik dalam agama Buddha yang diperkenalkan di Jepang pada abad ke-9 Pendiri aliran ini adalah Kobo Daishi Seorang pemimpin agama yang wafat pada tahun 835 Akan tetapi para pengikutnya mengatakan bahwa ia tidak mati Tetapi bahwa pada akhir hidupnya Ia memasuki kondisi meditasi yang mendalam Dimana ia bertahan sampai hari ini Menunggu kedatangan Buddha berikutnya Apa yang sebenarnya dilakukan pria ini adalah proses yang disebut dengan Shoku Shinbutsu Sebuah praktik kuno mutilasi diri dengan tujuan keabadian Dua abad kemudian, seorang pria bernama Sojin Ingin mengulangi pengalaman Kobo Daishi Dan memasuki keadaan meditasi abadi ini Seiring bertambahnya usia, Sojin memutuskan sudah waktunya untuk memumikan dirinya hidup-hidup Proses mutilasi diri itu lama dan menyakitkan Selama seribu hari, Biku itu hanya perlu menghabiskan waktu bermeditasi atau makan di pohon Dan ketika mengatakan makan dari pohon, kita tidak bermaksud makan buah atau sejenisnya Ini tentang makan akar dan kulit kayu Ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan semua lemak tubuh Setelah itu, orang tersebut harus minum teh khusus selama seribu hari Teh ini beracun dan tidak hanya berkontribusi untuk pertahanan parasit Tetapi juga berkontribusi pada mumifikasi Biksu selama hidupnya Yang benar adalah bahwa Sojin pada usia 71 tahun mendekati akhir hidupnya Setelah menyelesaikan ritual Dan kemudian mengubur dirinya hidup-hidup untuk menyelesaikan Shoku Shinbutsu tersebut Lalu dalam cerita bahwa murid-muridnya masuki makam untuk memasuki Sojin beberapa waktu kemudian untuk melihat Mereka menemukan tubuhnya ternyata dalam keadaan dekomposisi atau membusuk Menurut tradisi, prosesnya telah gagal dan keadaan meditasi belum tercapai Lalu Sojin dibersihkan kembali dan tubuhnya dimakamkan Kaisar Wensuan Ini adalah kaisar China lainnya yang ingin mencapai umur panjang yang ekstrim Yaitu Kaisar Wensuan Tetapi tidak seperti yang disebutkan sebelumnya Wensuan lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk tidak mengambil resiko kehilangan nyawanya daripada menangkannya Setelah berapa demonstrasi kekuatan militer Wensuan naik tata pada 550 Masehi dan menjadi kaisar pertama dinasti Qi Utara Di satu sisi, ia adalah seorang vegetarian dan bahkan mempromosikan hukum untuk menyelamatkan hewan dari penawanan Selama bertahun-tahun, kaisar memperburuk masalah alkoholnya sambil menikmati kekerasan Wensuan juga ingin mencapai keabadian di bawah keyakinannya dengan cara apapun Suatu kali dia menguji beberapa pria yang menyebut diri mereka abadi untuk melihat apakah mereka hidup sampai gelar seperti itu Dia menantang mereka untuk memanjat tempat yang tinggi Melompat dari tebing dan terbang melintasi langit sebagai makhluk abadi yang legendaris Seperti yang diharapkan, semua orang yang melakukan upaya itu mati di tanah Pada suatu kesempatan, Wensuan memerintahkan beberapa guru untuk mempersiapkan cinabar emas Ramuan alkimia yang diakini abadi Ketika eleksir itu selesai dan dikirim ke kaisar Wensuan memegangnya di kotak giok Dalam kata-katanya, dia terlalu menikmati kesenangan duniawi hingga berisiko mati dan naik ke surga begitu dini Jadi dia memutuskan untuk menjaga eleksir aman dan hanya membawanya ketika dia hampir mati Salah satu ilmuwan berpengaruh di dunia yang tidak luput juga dari ketertarikannya akan hidup abadi Sebelum kimia menjadi suatu disiplin ilmu, Isaac Newton pernah mempelajari okultisme Yaitu ilmu tentang kekuatan setan Teks-teks yang selama dari kebakaran di laboratorium Newton Menunjukkan bahwa dia juga berusaha menemukan batu bertuah Termasuk juga penelitian Nicholas Flamel tentang rahasia hidup abadi Yayasan Chemical Heritage Foundation atau CHF Asal Amerika baru-baru ini berhasil membeli manuskrip atau catatan ditulis sendiri oleh Newton Dan di catatan yang berusia 400 tahun ini, tertulis proses untuk membuat filosofik merkuri atau merkuri bertuah Menurut ilmuwan, sopik adalah bahan utama pembuatan batu bertuah Banyak yang percaya bahwa Isaac Newton melakukan penelitian tersebut secara diam-diam di bawah kendali kerajaan Inggris Yang miris karena penelitiannya tersebut membuatnya mengalami gangguan saraf, insomnia, kehilangan nafsu makan, paranoia, dan keracunan merkuri Hingga pada akhirnya dia tewas sebelum menemukan rahasia hidup abadi Meski dikenal sebagai pakar matematika dan fisika, Newton sejak dulu diketahui sangat tertarik dengan kimia Terlebih sejak abad pertengahan hingga abad ke-17, batu bertuah menjadi misteri yang banyak disebut dalam ilmu kimia barat Batu bertuah sendiri merupakan mitos populer di antara alkimia barat Dan para ahli kimia percaya kalau batu bertuah dapat mengubah timah, besi, tembaga, dan logam lainnya menjadi emas Batu bertuah juga dipercaya dapat menyembuhkan penyakit atau bahkan mencapai keabadian Itulah berapa manusia yang pernah berusaha atau telah mengaku bisa hidup abadi Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya, maka tombol subscribe dan klik ikan loncengnya di sebelahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!